Intro Antrian pengurusan data penduduk di Dukcapil, Kota Sorong terlihat masyarakat berdesak-desakan berebut nomor antrian tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Demi mendapatkan nomor antrian, masyarakat rela berkerumun dan berebut nomor antrian, guna mendapatkan giliran untuk kepengurusan data kependudukan di Dinas Pencatatan Sipil, Kota Sorong. Hal ini disebabkan waktu pelayanan yang awalnya diakhiri jam 3 sore, namun di masa pandemi ini berdasarkan peraturan wali kota, maka pelayanan dibatasi hingga pukul 12 siang, dan nomor antrian dibatasi hanya 80 orang. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Sorong, Onesimus Asem menjelaskan, hal ini disebabkan masa pandemi serta fasilitas yang tidak memandai, sehingga menyebabkan antrian membuludak setiap harinya. Di sini terkait dengan COVID-19, nomor antrian ini 1 sampai dengan 80, nomor 1 sampai 80, tetapi yang ada di luar ini tidak sampai 80, lebih dari 80, mungkin 100 dan seterusnya. jam kerja kita di sini dibatasikan sampai jam 12 siang. Tidak seperti yang dolo dari jam 8 pagi sampai jam 15.00 atau jam 3 sore. Setelah itu yang berikutnya. Terkait dengan jangka waktu yang pendek ini, contoh misalnya hari ini, hari yang ada ini, saya hanya terima sesuai, yang selanjutnya harusnya buat daftar panjang, besok pagi. Besok pagi itu harusnya bagi, mulai ini dolo baru, setambah lagi harus sampai ke 80.00. Tidak boleh lebih dari 80.00. Kita harus sentikan, karena jam tadi sampai dengan jam 12 siang tadi. Beda dengan jam sampai dengan jam 13.00. Nah itu kita terima. Tapi dengan COVID-19 ini tidak bisa. Sampai jam 12 siang kami harus sentikan, karena di sini pakai shift. Pakai shift. Tadinya 100% pegawai itu kita layan. Kita batasi, karena memang di dalam SK Wali Kota, itu 25% saja. Nah sekarang tenaga di dalam ini, bagaimana kita layani manusia? Banyak dengan dokumen yang beda antara satu dengan yang lain dari 24 dokumen itu. Untuk menghindari kerumunan di Dukcapil, pihaknya melakukan pelayanan secara online, namun kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, membuat masyarakat tidak mengetahui. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf, para-para TV ID mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.